Intro Saya berada di Melbourne, Australia untuk menyampaikan inspirasi dari kota yang wow, indah, luar biasa ini Bagaimana bekerja dan bahagia adalah hal yang penting dalam hidup ini Bagaimana tidak? Coba dalam satu hari kita bisa 8 jam bekerja Belum lagi berangkat perginya, mungkin total menjadi 10-11 jam bekerja Kita 6 jam tidur, lalu kita di luar jam itu pun masih berkegiatan seputar pekerjaan Sehingga di usia 25-65-60 tahun boleh dikatakan separuh waktu kita adalah bekerja dan bekerja Seperti kehidupan kita mungkin di sekolah, sisanya hal yang lain Karena itu sangat penting bagaimana mempunyai filosofi hidup tentang pekerjaan Yang membuat kita akan menjalani pekerjaan kita ini dengan antusias, semangat, mencapai pencapaian yang maksimal Dan terlebih lagi yang penting adalah bahagia Ada orang berkata emas adalah emas Maksudnya misalnya emas seharga 500 juta Lalu emas ini ditaruh di lantai, diinjek-injek, diludahin Bahkan kalau perlu dikasih kotoran Maka harganya menjadi berapa? 500 ribu? Nggak juga ya 500 juta emas, mau diinjek-injek, diludahin, dikotorin, tetap juga 500 juta 500 juta emas, itu artinya emas itu bernilai 500 juta Nah, itu emas Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda bernilai? Tetapi manusia itu nilainya apa? Orang itu nilainya adalah karakternya, kepribadiannya Orang yang punya kompeten, punya kemampuan, ditambah karakter jujur dia Wah, rajin luar biasa, punya integritas, bisa dipegang kata-katanya Nah, itu bernilai Seperti emas Misalnya emas yang bernilai itu ternyata tidak diperhatikan orang Misalnya Anda punya emas, coba taruh di lantai dan jangan diperhatikan Tinggal pergi, nanti saya perhatikan, saya ambil Demikian juga dengan Anda Kalau Anda punya nilai, mungkin perusahaan Anda, atasan Anda, yayasan Anda tidak memperhatikan Anda Tetapi emas adalah emas Nanti akan ada orang lain, perusahaan lain, lembaga lain yang memperhatikan Anda Dan menghargai sesuai dengan nilai Anda Karena itu bangunlah nilai Anda Bukan hanya membangun gaji atau prestasi atau pangkat Ya, itu akan mengiringi sesuai dengan nilai Anda Tetapi ketika Anda membangun nilai-nilai kehidupan Anda Maka hidup Anda bukan hanya naik Bukan hanya sukses Terlebih lagi merasa mulia dan bahagia Emas adalah emas Tapi apa itu maksudnya emas adalah emas di dalam pekerjaan Kalau kita punya karakter yang mulia Kita punya kepribadian yang luar biasa Kecujuran, integritas Dan terlebih lagi adalah emas soal motivasinya Kita punya semangat yang luar biasa Filosofi hidup pekerja Bahwa pekerja adalah ibadah Atau saya berikan istilah spirit of excellence Itulah emas di dalam dunia kerja Bagaimana kita bisa bekerja bahagia dan maksimal? Maka kita harus maunya motivasi yang kuat di dalam pekerja Apa itu motivasi yang kuat di dalam pekerja? Maka kita harus memiliki motivasi Bahwa bekerja adalah ibadah Atau filosofi hidup bahwa Segala sesuatu yang kita lakukan adalah ibadah Termasuk bekerja Kalau pekerjaan ini ibadah Maka kita bekerja ini seperti untuk Tuhan Bukan seperti untuk bos kita gitu ya Kalau untuk bos, wah bos gak ada Kita kerja sembarangan Tapi karena kita bekerja seperti untuk Tuhan Maka kita bekerja sebaik-baiknya Kita bekerja dengan sungguh-sungguh Kita punya spirit of excellence Kita ingin mengadakan Kita ingin bekerja menghasilkan Sesuatu yang sebaik mungkin Karena ini ibadah kita Ini pengabdian kita Nah, karena kita punya semangat pengabdian Seperti untuk Tuhan Dan kita selalu melakukan yang terbaik Maka cepat atau lambat Saya percaya Anda pasti sukses dan diberkati Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Melbourne, Australia Salam dasyat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.